Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redasi kami dan terkait juga dengan topik atau tema yang kita bahas untuk kali ini dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi jual bersih nearby atau beli bersih atau jual bersih investor asing di Indonesia secara year to date ini. Khusus untuk SBN, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari 3 Januari, 15 April ini lebih cenderung negatif, kemudian di Juli kembali positif dan kondisi ini terus berlanjut sampai dengan 16 Juli 2019. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda bagaimana posisi jual beli bersih dan asing di SBN secara year to date dalam satuan juta rupiah. Bagaimana pola pergerakannya dari posisi jual beli bersih asing ini untuk SBN. Kita beralih ke grafis yang kedua, kita akan coba lihat juga posisi jual beli bersih untuk investor asing di Indonesia pada bursa saham secara year to date. Ini di Januari masih positif, di akhir Januari ini negatif, minus, kemudian di April kembali positif dan di Juli ini kembali negatif. Tadi pun juga sempat kita bahas di mana dalam beberapa waktu terakhir asing cenderung net sell di bursa saham. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan melihat posisi CDS Indonesia tenor 5 tahun secara year to date yang tadi sempat kita singgung. Nanti kita akan coba bahasnya, kredit di false web posisinya seperti apa, di mana di 1 Januari masih di atas ratusan, tepatnya di 137,43. Di 3 Januari mencapai puncaknya di 142,253, sementara di 19 Maret 2019 justru turun di 82,401. Di 19 Juli sedikit mengalami kenaikan di 86,245. Itu posisi CDS Indonesia tenor 5 tahun secara year to date. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga probabilitas arah fit fund rate dari survei analis. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di 21 Maret ini, dengan persentase 2,25 sampai dengan 2,5 ada di 83,8 persen, persentase 2 persen sampai 2,25 di 15,3 persen, persentase minus di 1,75 persen sampai dengan 2 persen ada di 0,8 persen. Ini dapat memahamkan hasil FOMC meeting pada 20 Maret, sehubungan tetap di 2,25 persen sampai dengan 2,5 persen. Sementara di 11 April, probabilitas arah fit fund rate dari survei analis dapat analiskan juga di layar televisi Anda, 85,9 persen, 13,6 persen, 0,4 persen. Di mana The Fed merilis notolensi rapat pada 10 April. Sementara di 2 Mei, di 83,3 persen, 15,5 persen, dan di 0,7 persen. Di mana The Fed umumkan hasil FOMC meeting pada 1 Mei, sehubungan tetap di 2,25 sampai dengan 2,5 persen. Kita beralih ke slide yang kedua, bagaimana probabilitas arah fit fund rate dari survei analis dapat analiskan juga di layar televisi Anda, 23 Mei, 20 Juni, 11 Juli, kemudian juga ada 19 Juli ini. Perkembangan probabilitas arah fit fund rate dari survei analis dan juga keterangannya, di mana The Fed merilis notolensi rapat pada 22 Mei, dan The Fed umumkan hasil FOMC meeting pada 19 Juli, sehubungan tetap di 2,25 persen, dan The Fed merilis notolensi rapat pada 10 Juli. Nah, di 19 Juli, ini probabilitasnya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan keterangannya masih kita tunggu ini, terkait juga dengan pertemuan selanjutnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan suku bunga acuan The Fed ini, di 2018 sampai dengan Juni 2019, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana dalam beberapa bulan terakhir, The Fed tetap mempertahankan suku bunga acuannya. Nah, kita akan coba lihat juga bagaimana kebijakan Bank Indonesia ini, terkait juga dengan pergerakan suku bunga acuan BI Seventus Revest Report Rate dari Oktober sampai dengan Juli 2019, di mana dari November sampai dengan Juni tetap dipertahankan pada 6 persen, dan baru-baru ini di Juli, Bank Indonesia membangka suku bunga acuan 25 basis point, dan saat ini berada di level 5,75 persen. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 2 Januari sampai dengan 22 Juli 2019, fluktuasi yang terjadi di pergerakan nilai tukar rupiah juga cukup signifikan. Di 2 Januari masih bergerak di level 14.400an, di 1 Februari di 13.978, kemudian di April kembali ke 14.000an, dan di 22 Mei ini kembali ke 14.400an, melewati penguatan atau pelemahan maksud kami di 2 Januari. Sementara di 22 Juli justru kembali mengalami penguatan, bahkan sudah kembali menembus di bawah level 14.000an, tepatnya di 13.963. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bipayu, di setidak merupakan ekonomi dari Indek Bapak Bima. Kita lanjutkan kembali. Menyumbung perbincangan kita tadi, Pak, dengan posisi CDS Indonesia yang kembali di level 80, yang sebelumnya di awal tahun masih bergerak di atas level 100an. Apakah ini menjadi salah satu indikator yang kuat diperhatikan oleh investor asing ketika ingin berinvestasi di Indonesia? Ya, CDS atau Credit Default Swap ini kan salah satu bentuk sebenarnya indikator asuransi ya. Asuransi untuk menjaga dari default atau gagal bayar surat utang. Jadi ketika terjadi penurunan CDS, ini menjadi indikator bahwa sebenarnya tingkat resiko investor untuk membeli surat utang di Indonesia khususnya itu mengalami penurunan. Jadi resikonya lebih rendah, karena memang ditopang apa? Ditopang salah satunya tadi, nilai tukar rupiah, outlooknya relatif, bahkan di bawah target dari APBN ya. APBN terlalu tinggi, ini sekarang outlooknya relatif mengalami penguatan, bahkan di bawah 14.000. Yang berikutnya lagi kita melihat bahwa yang dikhawatirkan kan tadinya bahwa swasta ini beberapa mengalami tekanan keuangan. Ya, ternyata tidak semua swasta. Ada beberapa yang mendapatkan manfaat dari perang dagang seperti sektor tekstil pakaian jadi. Jadi tekanan dalam keuangan ini mungkin terjadi dalam komoditas misalnya. Atau beberapa segmen retail dan properti, tapi tidak semua segmen lainnya. Ada beberapa yang masih diuntungkan dengan kondisi perang dagang intinya. Jadi investor akan melihat kalau CDS-nya turun ya tidak ada alasan. Bahkan dipotong sampai 50 basis point pun ke depannya, investor akan tetap membeli surat utang kita. Yang mereka lihat selain CDS yang lebih rendah adalah mereka akan melihat spread-nya sebenarnya. Spread itu menjadi hal yang paling utama. Dan spread ada dua, spread terhadap treasury. Jadi SBN dibandingkan treasury dengan tenor yang sama. Dan yang kedua adalah spread antara SBN dibandingkan dengan inflasi. Ketika mereka menghitung return secara realnya. Inflasi 3,5, SBN yieldnya 7,2. Jadi selisihnya masih cukup jauh dan itu adalah keuntungan real yang dinikmati oleh investor. Ini kondisinya aman berarti? Artinya kondisi sampai akhir 2019 masih dalam controllable-nya. Masih terkendali begitu. Dan di sisi lain dengan CDS Indonesia yang posisi saat ini juga cukup menguatkan. Ketika dari treasury tadi antara US dengan pemerintah Indonesia, kemudian juga SPN dengan inflasi terkontrol, ditambah dengan CDS Indonesia yang sudah dibawa seratus, ini juga makin menguatkan asing untuk tetap stay di pasar domestik. Oke, ada yang berapa memang yang harus menjadi perhatian juga ya, selain dari CDS yang lambda. Yang pertama, tadi kalau kita bicara spread dengan inflasi, tentunya masih ada resiko di mana di semester 2, sangat mungkin BBM subsidi, kemudian tarif listrik yang subsidi, itu mengalami perubahan. Artinya harganya bisa saja naik dan menyebabkan dorongan inflasi. Yang kedua, salah satu indikator dari utang, khususnya utang luar negeri ini, itu dalam bentuk SBN maupun jenis utang lainnya, itu salah satu yang dilihat adalah yang disebut sebagai debt to service ratio atau DSR. Nah, DSR yang sekarang ini mengalami kenaikan, gitu ya, di atas 25%. Jadi trennya 30%, turun sebentar, kemudian di awal tahun ini mulai mengalami kenaikan. Nah, DSR ini kan membandingkan antara kemampuan membayar atau mencicil utang dibandingkan dengan falas. Nah, DSR yang naik ini jadi salah satu indikator juga kita mesti hati-hati juga terhadap resiko fluktuasi kursi yang mungkin sekarang masih aman, tapi ke depan kita melihat mungkin ada tekanan dan kinerja ekspor untuk mendorong falas itu masuk untuk membayar utang dalam bentuk falas, nah ini kan ekspornya sedikit tertekan. Nah, ini yang jadi perhatian juga. Baik, kita akan jadilah kembali, Pak Bimar, nanti kita akan lanjutkan dan pemeriksa telah bersama kami, Margarita Hivy akan segera kembali, sesaat lagi.